Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Dan di video hari ini, aku tuh mau bahas pertanyaan juga sih yang masuk ke channel aku Banyak yang tanya antara akun bisnis dan akun pribadi Terus banyak yang nanya juga, kak sebenernya buat jadi afiliat tiktok itu Mending pilih yang mana sih, akun bisnis atau akun pribadi Nah aku bakalan bahas ya secara detail gitu, biar kalian lebih paham dan lebih mengerti Dan menurut aku mana yang paling menguntungkan dan mana yang enggak gitu ya Kalau menurut pengalaman aku, karena aku punya dua akun Yang satu itu ada di akun pribadi dan yang satunya lagi ada di akun bisnis Nah cara lihatnya itu dari mana sih? Kalian bisa masuk ke pengaturan privacy Nah di pengaturan privacy itu ada akun Akun ini tuh ada akun bisnis dan ada akun pribadi Nah kalau punya aku, ini adalah akun pribadi Makanya keterangannya alihkan ke akun bisnis Karena aku tidak membutuhkan fitur-fitur yang ada di akun bisnis Jadi aku masih tetap stay di akun pribadi Nah buat yang belum tahu, kalau mau dipindahin tinggal di klik aja Alihkan ke akun bisnis, di klik Kemudian nanti misalnya mau dialihkan atau enggak Karena aku enggak dialihkan, jadi enggak apa-apa Tapi nanti kita bakalan lihat perbedaan antara akun pribadi dan akun bisnis Nah aku kasih tahu dulu kenapa akun aku yang ini enggak menggunakan fitur akun bisnis Yang pertama, karena aku buat akun skincare antimahal ini adalah akun kedua aku Memang dibutuhkan buat, bukan buat untuk kayak berbisnis Seperti seller, yang butuh promosi, yang butuh fitur bisnis Yang butuh mendaptarkan produk-produk gitu Enggak sama sekali Karena untuk skincare antimahal Akun aku yang ini pure untuk affiliate aja Kenapa memilih akun pribadi? Karena akun pribadi dan akun bisnis itu ada perbedaan di musik-musik juga Jadi kayak misalnya nih, ini kan aku pakai musik Contoh nih musik yang ini ya, yang lagi viral Kadang di akun bisnis itu enggak bisa pakai lagu-lagu yang lagi viral Karena kan biasanya klaim hak cipta seperti itu ya Tapi kalau akun pribadi itu all in Rata-rata bisa pakai semua lagu gitu Nah itu yang aku butuhin Dan biasanya kalau misalkan kita kayak ngikutin tren musik Ngikutin tren apa ya Sound-sounds yang lagi viral Si video kita tuh sedikit demi sedikit agak keangkat gitu Beda dengan yang musik-musik zaman dulu misalnya Dan rata-rata di akun bisnis itu Enggak bisa gitu Maksudnya kayak kena klaim hak cipta Mungkin kalau misalkan berbayar bisa kali ya Cuman aku enggak pernah Tapi ada akun aku yang bisnis tuh terkendalanya di sana Ya seperti itu Dan untuk yang tanya Kak akun aku yang banyak yang CO Banyak yang Misalnya banyak yang beli itu Di akun pribadi apa akun bisnis? Akun pribadi yang ini Ya Jadi akun aku yang pakai akun pribadi itu Malah lebih Apa namanya Wanyak yang CO dan lebih berkembang Tapi bukan Bukannya yang akun bisnis Jelek ya Maksudnya bukan Yang akun bisnis salah ya Enggak sama sekali Itu tergantung kebutuhan fiturnya aja Karena fiturnya berbeda Contoh ya Di sini fitur dari Akun pribadi Cuman ada alat kreator Saldo Kode Pengaturan Tapi kalau akun bisnis itu Ada bisnis suite-nya Jadi kayak Ada fitur tertentu yang Bakalan menguntungkan orang-orang yang mau berbisnis Pakai akun bisnis gitu Kita buka dulu ya Yang akun bisnis Perbedaannya Nah ini adalah akun pertama aku Nah ini adalah akun pertama dan ini tuh menggunakan akun bisnis Kalau mau lihat detailnya di pengaturan lagi Kemudian di akun Ini adalah Keterangannya alihkan ke akun pribadi Beda dengan yang tadi Kalau tadi kan keterangannya Alihkan ke akun bisnis ya Kalau ini dialihkannya ke akun pribadi Karena memang akun ini akun bisnis Kemudian Yang mau lihat untuk Fiturnya Perbedaannya Nah yang aku bilang tadi Kalau yang akun pribadi tuh gak ada bisnisnya Yang kayak gini nih Gak ada bisnis suite-nya Kalau dibuka Ini tuh menguntungkan banget Buat kalian-kalian yang memang Membutuhkan Akun bisnis kayak gini Misalnya Butuh untuk analisi secara detail Misalnya kayak Tayangan videonya berapa Jangkauan penontonnya berapa Kemudian Tayangan profilnya berapa Misalnya yang mengunjungi Terus video terpopulernya apa Seperti itu ya Kemudian juga Dibantu dengan pusat-pusat kreatif kayak gini Jadi kayak Rekomendasi-rekomendasi gitu loh Itu dikasih di akun bisnis Konten Nah dikasih juga Yang gini-gini nih Konten untuk bisnis Kamu juga dikasih rekomendasi Pesan otomatis Promosi Itu kalau misalkan Yang akun pribadi Gak ada yang Detail-detail seperti ini Berbeda dengan Si akun bisnis ini Kemudian kayak Pendaptaran bisnis Itu bisa dibantu Dari Si tiktok Tuh Untuk Mendapatkan lebih banyak sumber daya Jadi Kalau menurut aku Tergantung kebutuhan Nah Kalau untuk yang Afiliate Tiktok Kalau menurut aku Pribadi Mendingan Yang akun pribadi aja Karena kan Kita gak terlalu Membutuhkan fitur bisnis Kalau aku ya Aku gak terlalu Membutuhkan fitur bisnis Tapi ya Kalau misalkan Memang kalian butuh Fitur bisnis sih Ya gak apa-apa Alihkan aja Ke akun bisnis Tapi tuh sementara Aku lebih nyaman Di akun pribadi Karena ya itu tadi Banyak Apa namanya Lebih bebas aja Gitu Dan fiturnya juga Aku butuhinnya Yang ada di Fitur Akun pribadi Nah Seperti itu Tapi guys Kalau masalah untuk Penjualan Dan lain-lain Kalau penjualan Mungkin di akun bisnis Juga sama ya Misalnya bisa Bisa melendak juga Tapi kadang Akun aku Yang dulu itu Bermasalahnya Di soundsnya aja Yang akun bisnis Yang akun bisnis tuh Bermasalah di sounds Jadi kayak Gak semua sounds Bisa pake Misalnya yang lagi viral nih Aku mau pake Ah gitu ya kan Nah kadang itu Kena klaim hak cipta Kalau yang Akun bisnis Tapi Kalau akun pribadi Yang aku yang ini Bebas mau Pake lagu Apapun Jadi semuanya All in Bisa Tapi kalau misalkan Kayak untuk Alat kreator Ini sama Alat kreator sama Gak ada yang Berbeda banget Gitu Nah kalau misalkan Untuk Yang kayak gininya Juga sama Gak ada perbedaan Yang jauh Cuman di Fitur Bisnis suite nya aja Untuk penghasilan sama Gak ada beda Seperti itu ya Nah jadi Semoga yang nanya-nanya Bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Pokoknya Pokoknya kalian Fokusnya Fitur yang dibutuhin Kalian tuh Yang seperti apa Kalau yang Butuhnya Yang kayak Bisnis suite Yang tadi aku Infoin Yang tadi aku jelasin Silahkan pake Akun pribadi Dan alihkan ke Eh sorry Silahkan pake akun bisnis Dan alihkan ke akun bisnis Tapi kalau sekedar Kayak affiliate Aku kayak gini nih ya Cukup akun pribadi aja Malah aku lebih nyaman Di akun pribadi Seperti itu Oke guys Itu dia ya Video dari aku Semoga membantu Untuk teman-teman Yang bertanya Pilih akun pribadi Atau akun bisnis Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video